Kami siang, usai mengikuti rapat paripurna dan rakor menyusun rencana kerja DPRD 2022, Wali Kota Malang Sutihaji akhirnya memberikan keterangan pada awak media atas dugaan pelanggaran PPKM yang dilakukan olehnya dan puluhan pejabat lainnya pada minggu lalu. Keterangan ini disampaikan Usai Ketua DPRD Kota Malang, Imade Rian Diana Kartika, dan para pimpinan fraksi lainnya meminta klarifikasi dan keterangan Sutihaji karena banyaknya laporan dan demo dari masyarakat. Kami juga karena ini bahwa hari Senin akan melakukan pemeriksaan dan sudah ada panggilan resmi sehingga kita menunggu proses hukumnya dulu. Yang jelas penyampaian masyarakat, DPRD sudah melakukan klarifikasi dan semuanya sudah kami dengarkan kita sudah menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kita harapkan dalam kegagalan ini, ayo kita sama-sama karena kita negara hukum, kita ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Sutihaji menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang dibuat jajaran pejabat Pengkot Malang dan berdalih sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Ia menyebut sebanyak 40 orang dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh Polres Malang termasuk dirinya yang disebut akan diperiksa Senin pekan depan. Tentu kami atas nama pribadi, atas nama institusi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dunia yang kita cintai, seluruh poro pindah, bukan hanya poro pindah kota, kabupaten, dan kota batu, seluruhnya mesti ada kegaduhan. Ini mohon maaf atas adanya kegaduhan-kegaduhan yang terjadi gara-gara kejadian di tanggal di bulan hari minggu kemarin. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya viral di media sosial rombongan wali kota Malang yang goes ke pantai Kondang Merak ke Bupaten Malang pada minggu 19 September lalu. Rombongan meminta masuk ke pantai yang notabene sedang tutup karena PPKM. Masyarakat pun mengecam tindakan para pemimpin yang dianggap tidak memberikan contoh baik kepada masyarakat. Kini, kasus sedang dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.